Informasi selanjutnya, Saudara. Balita dianiaya ayah tiri. Seorang bocah laki-laki diduga dianiaya oleh ayah tirinya. Ibu korban terkejut saat menemukan luka di sekujur tubuh korban. Seorang bocah laki-laki berusia 4 tahun diduga dianiaya oleh ayah tirinya sendiri. Ada sejumlah luka di tubuh dan tangan korban. Korban juga sempat mengalami pendarahan dalam. Awalnya, dua pekan lalu ayah sambung korban berinisial J mengasuh korban di saat J dan ibu korban harus menjaga dua warung di lokasi terpisah yang berbeda di Tangerang. Beberapa hari dirawat suaminya, ibu korban makin curiga karena mendapati sejumlah luka, termasuk luka gigitan di tubuh korban. Aku lihat tangan anak-tangan anakku ada gigitan. Ini kenapa kotangannya bisa ada di buka gigitan ke gini. Itu dia bilang, aku geram. Tanya gitu, aku geram. Kenapa kalau geram kok sampai segininya? Kata dia gitu, apa aku gitu. Terus aku namanya orang geram, gak sadar. Setelah aku udah nangis banget di situ. Udah nangis, maksudnya gak terima gitu. Aku diiniin, walaupun segigit kayak gini. Sedangkan aku mukul aja gak pernah, apalagi gigit. Gigi sampai segitu gak pernah aku gigit. Nita kemudian membawa putranya ke rumah gerabatnya di Jakarta Timur dan telah melaporkan kasus ini ke Mapolres Tangerang Selatan.